Intro Halo, salam sukses, jumpa lagi dengan kami, Haris, Pak Kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membuat katul fermentasi Nah, kali ini kita akan membahas seberapa menguntungkankah katul fermentasi tersebut Sebelum kita lanjutkan video ini Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Dengan teman-teman subscribe channel ini, berarti teman-teman mendukung perkembangan channel Haris Famini Nah, ada dua sisi keuntungan sebenarnya Yang pertama, keuntungan secara finansial atau keuangan Yang kedua, keuntungan dari sisi nutrisi Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu dari sisi keuangan Nah, tentu saja katul hasil fermentasi ini akan jauh lebih hemat atau lebih irit Jika dibandingkan dengan katul yang tidak difermentasi Nah, biaya untuk membuat katul fermentasi menjadi katul terfermentasi Atau biaya untuk membuat katul biasa menjadi katul fermentasi Itu sebenarnya kita membuat katul yang tadinya mahal Kita turunkan harganya menjadi lebih murah Kok bisa? Padahal kan bahannya ditambah ini, itu, ini, itu Nah, tentu saja bisa dong Sebab, seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya Bahwa dalam membuat katul fermentasi itu Kita tambahkan 35 liter air bersih Untuk setiap 105 kilogram katul Nah, jadi 35 liter itu Ya, kalau diumpamakan atau dibandingkan ya sekitar 35 kilogram lah Ya, jadi hasil akhir fermentasinya adalah 105 kilogram ditambah 35 kilogram Nah, yang 35 kilogram ini 35 liter air Nah, jadi hasil akhirnya adalah 140 kilogram 35 liter air bersih itu kan gratis Tidak bayar Saya yakin teman-teman di sini punya sumur masing-masing deh Ngambil airnya kan biayanya tidak berseberapa Kalau dari sumur sendiri Lumayan kan, untung 35 kilogram Nah, mari kita hitung-hitung saja Secara detail selisihnya jika dibandingkan dengan katul biasa Nah, mari kita bahas ya Biaya untuk fermentasi katul Nah, harga katul per hari ini Itu kita asumsikan Kalau di sini sih 30 Eh, 30 3.000 rupiah per kilogram Ya, mungkin kalau di tempat lain Kemarin saya itu dapat kabar dari Dari NTT itu sekitar 2.000 rupiah per kilogram Tergantung tempatnya Tapi Ini realita yang terjadi di daerah saya saja Yaitu 3.000 rupiah per kilogram Nah, jadi 3.000 x 105 kilogram Bahannya ya Itu sama dengan 315.000 Nah, probiotiknya Itu membutuhkan 200 ml Probiotik Nah, harga probiotik 200 ml adalah 10.000 Karena harga per liternya 50.000 Belinya di mana? Ada deh Nomor di deskripsi di bawah Di video Di bawah video ini ada deskripsinya Nah, di situ kita catumkan Di mana bisa membeli Probiotik tersebut Nah, yang selanjutnya Tadi ya Katulnya sudah 105 kilogram Probiotiknya 200 ml Dan yang terakhir adalah Kita tambahkan air 35 liter Harga air kan Ya, kita gratis saja lah Masak air di sumur sendiri Bayar Saya yakin Teman-teman peternak Yang menyaksikan video ini Punya kok sumur sendiri Nah, jadi Gratis saja lah ya Akhirnya Kita tulis gratis saja Nah, biaya pembuatannya Ya, untuk tenaga Ya, kita asumsikan Ya, 20.000 lah Gitu buat ngaduk-ngaduk Pakai mixer ya Buat tenaga orang Memasukkan ke mixer lah 20.000 Sambil ngincek-ngincek gitu Ya, nggak ada satu jam Dibayar 20.000 Lumayan Nah, kalau di total Biaya katulnya Tadi kan 315.000 Nah, plus probiotiknya Itu 10.000 Tambah air bersihnya gratis Tambah ongkos tenaganya 20.000 Jadi, totalnya adalah 345.000 Nah Setelah semua bahannya tercampur Maka total berat katul fermentasi tersebut Adalah 140 kg Nah, berarti Harga per kilogram fermentasi katul Adalah 345.000 Dibagi 140 kg Sama dengan 2.464,3 rupiah per kilogram Nah, selisihnya dengan katul biasa Yang tadi harganya 3.000 rupiah per kilogram Ya, dikurangi 2.464 rupiah per kilogram Itu sama dengan 535.7 kg Lumayan loh Ngirit 535.7 rupiah per kilogram Kalau kita punya ayam petelur Misalnya 1000 ekor Penggunaan katulnya sekitar 15% Ya, ini diumumnya peternak-peternak kita kan Kalau pakai konsentrat pabrik itu Katulnya Penggunaannya sekitar 15% Berarti Sekitar 18 kg setiap hari 18 kg x 535 rupiah Sama dengan 9.576 rupiah 9.576 rupiah Ya, setiap hari Nah, berarti kita hemat 9.676 rupiah per hari Kalau kita misal memelihara 1000 ekor Nah, berarti dalam satu bulan Ya, kita kalikan saja 9.676 rupiah Dikali 30 hari Sama dengan 287.280 Lumayan 287.000 Bisa buat bayar listrik Sebentar lagi Tarif listrik kan mau naik Lumayan kan Bisa ngirit Nah, kalau misal kita bisa mendapatkan Katul dengan harga 2.500 Atau mungkin bahkan bisa 2.000 rupiah Sewaktu panen ya Maka hasilnya akan lebih hemat lagi Tentu saja Nah, kalau yang 3.000 rupiah Tadi penghematannya 535 rupiah Per kilogram nanti Kalau misalnya Katulnya 2.500 atau 2.000 rupiah Ya, lebih murah lagi Sebenarnya katul yang dibutuhkan Untuk fermentasi Bukan Katul yang halus Atau biasa kita sebut Katul separator Ya Menggunakan katul biasa Yang kasar juga boleh Tapi harus katul yang asli loh ya Bukan katul yang jadi-jadian Emang ada katul jadi-jadian Adalah Cewek jadi-jadian Cewek jadi-jadian aja Ada Apalagi kalau cuma katul Banyakan tuh Cewek jadi-jadian Karena banyak sekali katul palsu Yang beredar di pasaran Jahat sekali ya penjualnya Ya, wanita jadi-jadian Berarti lebih jahat lagi dong Kalau kita sampai tertipu Nah Pertama Tadi dari segi Keuntungannya ya Secara Selisih harganya Nah Sekarang Dari segi nutrisi Keuntungannya apa sih? Nah Yang membedakan katul separator Dengan katul biasa Sebenernya yang paling mencolok Adalah tingkat protein Dan serat kasarnya Ya Kalau katul separator Katul yang mahal ya Katul yang bagus itu proteinnya tinggi Sekitar 9 atau 10% Dan serat kasarnya rendah Sehingga mudah sekali dicerna Begitu Jadi kotorannya gak mencret Ya Kotorannya gak mencret Ayamnya tidak mencret Begitu Jadi nutrisinya terserap dengan baik Dan kotorannya juga akan lebih baik Tentu saja Nah Sedangkan katul kasar Itu tingkat proteinnya Atau kandungan proteinnya Itu rendah Kurang dari 9% Malah kadang ada yang 7% Dan serat kasarnya tinggi Ya Serat kasarnya tinggi Sehingga sulit untuk dicerna oleh Alat pencernaan ayam ya Di ususnya itu Sulit untuk dicerna Nah Dengan fermentasi Seperti yang ada di video saya sebelumnya Ya Di sini nih Kalau belum melihat Nah di klik nih Di pojok Pojok kanan atas Nah di pojok kanan atas Nah di sini nih Ya Nanti di klik saja Ya Cara membuat fermentasi katulnya Ya Dengan fermentasi seperti yang ada di video saya sebelumnya Maka Katul biasa yang harganya murah Dengan serat kasar yang tinggi Itu akan turun serat kasarnya Dan proteinnya Akan naik Nah Proteinnya bisa naik Mencapai 1% Kenaikannya Atau bahkan lebih Jadi Kualitas katul biasa Yang harganya murah Jadi meningkat kualitasnya Tanpa menambah biaya Bahkan Biayanya jadi menurun Gitu Jadi lebih murah selisihnya Tadi Selisihnya bisa 500 rupiah per kilogram Nah Sudah harganya turun Proteinnya naik Serat kasarnya turun Kualitasnya jadi naik Begitu Jadi katul yang mudah dicerna Enak banget kan Nah Tapi dengan syarat Harus diperam Ya Atau dimasukkan ke dalam wadah Kalau Ada drum ya Masukkan ke drum Kalau enggak ya Pakai Plastik seal itu yang tebal ya Plastik PE namanya Kalau enggak salah Nah itu yang bentuknya Solongsong panjang Nah di toko plastik banyak ya Tapi kalau enak Pakai drum ya Minimal Selama satu bulan Dengan probiotik Khusus dari kami Kalau pakai probiotik yang lain Bagaimana Ya saya enggak tahu Saya enggak pernah pakai probiotik yang lain Saya pakai probiotik kami sendiri Begitu Nah Oleh karena itu Teman-teman Apabila ingin menghemat Biaya operasional Bisa mulai dari katul Teman-teman Ya Kalau kemarin dari pakanya Sekarang dari pakak Dari katulnya tuh Kan saya kasih rahasianya lagi Nah Kalau teman-teman mau Pesan probiotiknya Silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi Nah Sekian saja video dari kami Terima kasih telah menyaksikan Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan Silahkan komentar di bawah saja Ya Biar rame komentarnya Ya Kolom komentarnya biar keisi Terima kasih Salam Sukses Oke Terima kasih teman-teman Telah menyaksikan video Dari kami Karis Farm Jangan lupa like Dan Subscribe Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman